Intro Hai, kenalin gue Indah Tiara Halo guys, nama gue Agung Gue Nethi Gue Sandi Saya Ratu Davina Dahlian dan Mawan Gue dari program Internship 2022 Divisi Dokumen Gue dari Mr. Eksportir Internship 2022 Dari Divisi Handling Dari program Internship 2022 Di Mr. Eksportir Pada Divisi Customer Service Dari program Internship 2022 Divisi Forwarding Program Internship 2022 Dari Divisi Trading Mau jawab pertanyaan-pertanyaan Sobat Eksportir dari Social Media Oke, ini ada pertanyaan dari along underscore jule 93 Apa bisa kita eksport Tanpa PT atau CV? Jawabannya, tidak bisa Nah, tapi kalian jangan sih dulu Karena kalian tetap bisa eksport Keluar negeri Menggunakan jasa under name Nah, Mr. Eksportir punya loh Layanan jasa under name Info lebih lanjut Kalian bisa kunjungi Website Mr. Eksportir Selanjutnya Selanjutnya ada pertanyaan Dari Jago Tembang Apakah Lama pengirman barang ke negara lain Berbeda-beda jumlah harinya? Jawabannya Ya, tentu saja Berbeda-beda Tergantung negara Dan armadanya Jika kalian ingin Meng-export ke negara Singapura dan Malaysia Menggunakan transportasi udara Itu hanya membutuhkan Jangka waktu Beberapa jam saja Namun Jika kalian ingin meng-export Menggunakan laut Itu Hanya jangka waktu Empat hari saja Dan selanjutnya Jika kalian ingin Meng-export ke negara USA Menggunakan transportasi udara Itu hanya membutuhkan Jangka waktu tiga hari Namun Jika ingin meng-export ke negara USA Menggunakan mode transportasi laut Estimasinya Yaitu Dua bulan Di luar Adanya Kendala Dari cuaca Dan lain-lainnya Pertanyaan dari Renaldi Underskot Priyadi Bagaimana Cara menghitung FOB FOB Adalah Nilai barang Ditambah Dokumen ekspor Ditambah Tracking Dari gudang eksportir Hingga pelabuhan Ditambah Biaya handling Dan lokal charge Di pelabuhan Secara teori Kita tuh taunya FOB adalah Free on board Yaitu Tugas eksportir Berhenti Sampai barang Berada di atas kapal Namun Secara prakteknya Tugasnya Eksportir itu Berhenti Setelah Barang Berada di Tempat penimbunan Sementara Sebelum barang Dimot ke atas kapal Karena menunggu barang Dimot di atas kapal itu Memakan waktu yang lama Karena menunggu antrian Tapi Tugasnya berhenti Sampai di Tempat penimbunan Sementara Namun Resikonya Tetap Hingga barang Udah ada di atas kapal Bagi yang butuh layanan FOB Bisa langsung Kontak Mister eksportir Di www.mistereksportir.com Nah pertanyaannya itu Dari Rizka Niliasa Apa dokumen buah itu Lebih susah daripada Rempah-rempah Sebenarnya Dokumennya sama aja Untuk Generalnya itu Kayak CIPL Packing list invoice gitu Sama aja Paling ada dokumen tambahan Kayak pitosanitari Sama Import permit yang harus Dipenuhin dari Negara tujuannya Sama kalo ada negara Kalo untuk eksport ke negara Cina itu Ada GACC namanya Nah itu bisa dicari tau sendiri Kalo gak salah Kepanjangannya General Administration Cina gitu deh Pertanyaan dari Anwar Ramadhan Eksport melalui FTZ Apakah harus melalui pelabuhan internasional Atau bisa langsung melalui pelabuhan bebas FTZ itu adalah Free Trade Zone Jadi kalian bisa langsung mengirim produk kalian Ke pelabuhan bebas Tanpa perlu mengirimnya Ke pelabuhan internasional Oke selanjutnya Ada pertanyaan dari Jati GMC Gimana cara ekspor jahe Dan syarat-syaratnya Oke karena jahe itu termasuk Kedalam tumbuhan Yang dimana jahe tersebut Membutuhkan dokumen pitosanitari Dokumen pitosanitari ini Harus melakukan Karantina terlebih dahulu Yang dimana barang ini Harus dicek oleh balai karantina Jika barang ini sudah diperiksa oleh Balai karantina Dan sudah lolos dari uji tahap Maka jahe ini akan mendapatkan Sertifikat pitosanitari Dan sudah bisa langsung diekspor Jahe ini jika diekspor Membutuhkan dokumen seperti CIPL Pemberitahuan ekspor barang atau PEB NPN Nota Pemberitahuan ekspor Sertifikat original Dan dokumen pitosanitari Jika kalian ingin mengespor jahe Kalian bisa menghubungi Mister eksportir Oke ini ada pertanyaan dari Han sebelas Cara meyakinkan buyer Sebelum kita punya Badan hukum PT atau CV gimana Oke yang pertama Kalian bisa membangun Portofolio kalian Dengan cara Membuat kompani profile Dan yang kedua itu Membuat website Yang ketiga Kalian harus aktif di media sosial Untuk mempromosikan Branding dan katalog Produk-produk yang akan kalian jual Pertanyaan selanjutnya Dari Putu NKPI Kayu gelondongan atau kayu balok Bisa diekspor gak? Kayu gelondongan sama kayu balok ini Berbeda ya Kalau kayu gelondongan itu Ilegal Gak bisa diekspor Kenapa? Karena Tidak ada nilai Jualnya Dan Merusak hutan Indonesia Nah untuk kayu balok Bisa diekspor dengan spesifikasi Sebagai berikut Kayu digergaji Yang telah dikeringkan Dan diratakan Ke empat sisinya Sehingga Permukaannya Menjadi rata Dan halus Dengan luas penampang Seribu Sampai dengan Empat ribu milimeter Kayu balok Bisa diekspor Namun dikenakan biaya Keluar sebesar 5% Namun Baiknya sih Jangan ekspor Kayu balok doang ya Bisa aja Kayu balok itu Kita jadikan mebel Buat menambah nilai jualnya Dan nilai gunanya Sekarang ada pertanyaan dari Solihin1412 Apa bener Kalau kita mau ekspor itu Harus punya tim Nah Timnya ini tergantung Tim apa dulu Kalau untuk tim produksi Ya itu urusan masing-masing Dari Produsennya Kalau untuk tim ekspor sendiri Untuk pengurusan dokumennya Kalian tentu butuh Lisensi PT atau CV nya Kalau kalian gak punya Ya kalian bisa gunain Jasa mister eksportir Under name Jasa under name namanya Dan untuk proses pengurusan Pengurusan ekspornya Juga kalian bisa Dibantu dengan Tim mister eksportir Pertanyaan dari Aprian Dado Manik Pertanyaannya itu Tips dan cara ekspor jagung Nah untuk cara ekspor jagungnya itu Dokumen yang dibutuhkan itu Seperti Commercial Invoice Packing List PE BNPE Dan Pito Sanitary Certificate Untuk jagung yang segar itu Kita bisa ngirim Kalau menggunakan River container Dan melalui via udara Sedangkan kalau jagung yang gak fresh Itu kita bisa menggunakan via laut Jadi kalau melalui via laut itu tidak masalah Jika kalian ingin mengirim produk jagung ke luar negeri Kalian bisa langsung menghubungi mister eksportir Apa sih yang udah lu dapetin dari program internship Di mister eksportir? Apa ya? Peranyaan kaget Jawabannya adalah banyak banget Banyak banget dong Hal-hal yang gua dapet Selama program internship mister eksportir Itu yang pertama ilmu Gimana cara menghadapi klien Semenjak gua magang disini Gua jadi tau nih Dokumen-dokumen apa aja Yang dibutuhkan untuk ekspor barang Dengan jenis general cargo Dan jenis barang Agrikultur Karena di kuliah gua Itu tuh cuma diajarin basic-basicnya aja Gak sampai ke dalam-dalamnya Sebenernya gua itu kan jurusannya Lebih ke dokumentasi ekspor Tapi disini tuh masuk ke trading Itu sebenernya gak hal baru sih Cuma pas kuliah itu belajarnya minim banget Soal negosiasi kan Gua ada tuh pelajaran teknik negosiasi Cuma dikit banget taunya Gua jadi benang ketau tentang Proses cara ekspor barang ke luar negeri Yang kedua pengalaman juga Jadi kita bisa pengalaman buat Gimana sih cara ngehandle suatu barang Untuk diekspor ke luar negeri Terus gimana cara solusi Untuk menghadapi klien yang marah-marah Terus bisa mengerti banyak hal tentang ekspor Dan ilmu-ilmunya tuh juga banyak banget Karena bener-bener diajarin sama senior-senior yang ada disini Lulusan kampus yang sama juga Karena Tapi setelah di trading nih Jadi lebih banyak tau soal komunikasi ke klien Dan bahasa inggris gua lumayan nambah sih 6 bulan pake bahasa inggris terus Setiap hari Jadi nambah Nah semenjak gua magang di Mr.Eksportir nih Jadi ilmu-ilmu gua lebih banyak yang dapetin Apa? Jadi lebih banyak ilmu yang gua dapetin Tentang pengiriman Tentang kayak ada under name service Terus untuk pengirimannya ada door to port dan door to door Dan kita seru jalan-jalan ke bandara dan pelabuhan Sama nambah temen baru Semuanya di kantornya tuh asik-asik Aku juga bisa mendapatkan banyak teman Banyak relasi yang Super seru dan juga kakak-kakak mentor atau senior Yang selalunya tentu memimbing kita Temen-temennya kayak keluarga sendiri Baik-baik juga orangnya disini Pastinya kayak temen-temen yang aneh Temen-temen yang seru Yang makan laules Makan laules malem-malem Terus kalo misalnya kerja juga Seru banget Gak kaku-kaku banget Asik tapi serius Untuk selalu belajar tentang bagaimana sih Cara untuk bekerja dalam dunia profesional Bagi kalian yang ingin mengetahui tentang layanan Mr. Exportir Kalian bisa langsung menghubungi website kami di misterexportir.com Bagi kalian yang ingin mengetahui info tentang ekspor Kalian bisa langsung mengunjungi sosial media kami di twitter, facebook, youtube, dan tiktok Sampai jumpa Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa